Intro Halo, nama ku Miss Ai Hari ini kita akan membuat kreasi kalung manik khas Kalimantan dengan manik dari isi lem tembak Peralatan yang dibutuhkan Kertas HVS Alas plastik tahan panas Lem tembak dan isinya Kuteks warna cerah Disini aku pakai warna oranye Putih, kuning, merah muda dan biru toska Gunting Pensil dan brush Minyak goreng atau vaselin Dan tali kalung Pertama-tama kita buat sketsa pola kalungnya Disini aku pakai pensil Buat bentuk lingkaran kecil Lalu bentuk persegi di luarnya Tarik garis diagonal silang dalam persegi Lalu buat pola seperti kembang 4 mahkota seperti ini Bentuknya mirip seperti huruf X Lalu pada tengah helai mahkotanya Berikan putih seperti huruf Y Tebalkan dengan marker Agar sketsa terlihat lebih jelas Kemudian gunting kertas Mengikuti ukuran pola seperti ini Tempelkan kertas sketsa pada alas plastik Disini aku rekatkan selotip Agar sketsa diam di tempat Dan tidak berpindah-pindah posisi Gunting pinggiran alas plastik Seperti ini Agar lebih mudah menyalin bagian lem tembak Siapkan pelumas Disini aku pakai minyak goreng Teman-teman dapat menggunakan vaselin juga Lalu oleskan pada permukaan alas plastik Terutama pada seluruh bagian yang bersketsa Agar lem tembak dapat dilepas dengan mudah Selanjutnya Berikan lem tembak pada seluruh bagian sketsa Berikan lem dasar secara merata Agar bagian kalung memiliki ketebalan Sehingga tidak rapuh dan tidak mudah patah Berikan lem mengikuti pola seperti ini Lanjutkan hingga seluruh bagian pola Tertutup dengan lem Kemudian tumpuk dengan lem yang dibentuk seperti manik Yaitu bulat Dengan sekali pump Jika sudah terbentuk Lalu tekan sedikit pada bagian sisanya Putar lem tembak Dan angkat dengan cepat Lakukan teknik ini satu persatu Dan disusun seperti manik-manik Sebisa mungkin tunggu satu manik hingga setengah kering terlebih dahulu Baru kemudian dibuat manik di sebelahnya Dapat juga lakukan proses ini di depan kipas angin Untuk mempercepat pengeringan lem Suku Dayak yang ada di pulau Kalimantan Terkenal dengan budayanya yang unik dan menarik Terutama tradisi adat manik-manik khas suku Dayak Yang sering dijadikan aksesoris oleh-oleh khas Kalimantan Berdasarkan catatan Manik-manik memang dibuat dari aneka bahan yang banyak dikenal Seperti dari batu-batuan Kaca Keramik Logam Kerang Tulang Geding Kayu Getah kayu Biji-bijian Merjan Dan bahan lainnya Sambil menunggu kering Buat manik-manik ekstra dengan ukuran lebih besar seperti ini Jangan lupa lapisi alas dengan minyak Di sini aku membuat sekitar 22 butir Jika sudah kering Dapat langsung dilepaskan dari alas Jika liontin kalung sudah kering Lepaskan perlahan dari alas Di sini aku congkel pelan-pelan dengan kuku Teman-teman dapat menggunakan benda pipih Lakukan perlahan agar liontinnya tidak patah Jika sudah Bersihkan serat lem yang seperti sarang laba-laba Maupun bentuk yang tidak rata Hingga bentuk liontin terbentuk sempurna seperti ini Selanjutnya proses mewarnai Di sini aku menggunakan kuteks kuku warna merah terlebih dahulu Lalu warna merah diberikan pada area mahkota besar Lalu pada bagian seberangnya Kemudian warna putih Dan bagian seberangnya Manik-manik dari suku dayak umumnya berwarna kontras atau terang Seperti merah, kuning, hijau, putih, dan hitam Karena menurut suku dayak Warna-warna terang ini dianggap sebagai lambang keharmonisan Dan putih kecil diberikan warna kuning dan oranye Untuk warna yang masih transparan Dapat dilapis ulang jika kuteks sudah kering Jangan lupa beri warna pada manik-manik ekstra Untuk mempermudah aku tempel pada selotip seperti ini Lalu berikan warna dengan kuteks biru toska 6 buah Merah muda 5 buah Oranye 4 buah Kuning 6 buah Atau warna dapat kalian sesuaikan dengan kebutuhan Siapkan tali kalung seukuran leher hingga dada kalian Lalu gunting Tempelkan tali kalung pada bagian belakang dengan menggunakan lem tembak Tempel pada mahkota kuning dan merah muda Agar lem semakin rekat dan aman Berikan lapisan pada bagian luarnya Selanjutnya Gunting tali sisa sebagai rumbai dengan bagian tengah lebih panjang Namun secara keseluruhan Tali-tali ini akan sama rata jika sudah ditempel Berikan lem pada bagian bawah liontin untuk rumbai Lalu tempelkan tali rumbai Berikan lapisan juga Agar lem rekat Samakan ukuran tali Tempelkan manik-manik ekstra pada bagian rumbai Tempel 1 buah manik besar di tengah seperti ini Dan manik-manik kecil di atasnya Warna dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan Di sini aku pakai kombinasi warna merah muda Lalu di atasnya warna orange Dan di atasnya lagi manik warna kuning Atau warna biru toska Jangan lupa tambahkan 3 buah manik di bagian tali kalung Seperti ini Aku menggunakan warna kuning, merah muda, dan kuning lagi Dan kreasi kalung manik khas Kalimantanmu selesai Terima kasih Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali Sampai jumpa kembali